Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MancoTV News dan nyalakan notifikasinya. COVID-19 merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Hal itu bertujuan untuk mempermudah penelusuran kontak arat sehingga mampu meminimalisir penularan COVID-19. Bundi juga menyatakan ini merupakan pertama kali dirinya dinyatakan positif COVID-19 selama menjabat menjadi Menteri Kesehatan sejak Desember 2020. Interaksi dan mobilitas yang tinggi akhir-akhir ini menurutkan menjadi salah satu penyebab dilihatan papar COVID-19. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan pasien pertama terkonfirmasi cacar monyet Indonesia sudah sembuh. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, pasien laki-laki berusia 27 tahun asal DKI Jakarta sudah negatif cacar monyet. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maksi Rondonugu, menjelaskan per 28 Agustus 38 suspek cacar monyet Indonesia secara keseluruhan sudah dinyatakan negatif. Terima kasih telah menonton!